Dalam rakor Satgas yang dipimpin Irman dan diikuti oleh Danrem, Dir Sabara Polda Jambi, Kepala BPBD, SAR, BMKG, Walhi, Warsi, dan sejumlah pimpinan perusahaan ini dibahas berbagai langkah-langkah dan upaya strategis untuk menekan jumlah titik api penyebab kabut asap, serta penanganan intens untuk penderita ispa. Berbagai masukan dan saran disuarakan dalam rakor tanggap darurat kabut asap ini. Salah satunya yang menarik adalah saran Walhi agar dilakukan skenario evakuasi untuk masyarakat, mengingat udara kota Jambi yang semakin tidak sehat untuk masyarakat. Sementara itu dalam rakor ini, KPN Rem 042 Gapu juga mengkritik sejumlah SKPD terkait yang kurang proaktif terhadap penanganan bencana asap di Jambi. KPN Rem bahkan secara tegas meminta penjabat Gubernur Jambi untuk mengevaluasi kembali penjabat Pemprov yang masuk ke dalam SK Satgas. Penjabat Gubernur Jambi Irman mengharapkan dengan rakor ini upaya strategis yang diambil bisa menekan jumlah titik api di Jambi, sehingga kabut asap yang melanda bisa berkurang dan penderita ispa tidak semakin bertambah. Agar kebakaran rukang dan lahan yang masyarakatnya hari ini nurun akuatera itu 0 ya, kemudian nurun 0.5, tekan terus, sehingga dampaknya terhadap udara atau ispu dan... Riki Ahmad, Jambi TV